Gedung Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan kantor distrik Ramomongga di Fakfak Papua Barat dibakar sekelompok orang tak dikenal atau OTK pada selasa 15 Agustus malam. Dalam periswa tersebut, beredar informasi bahwa ada suara teriakan Papua Merdeka. Kapolres Fakfak, AKBP Hendriana saat konfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami teriakan tersebut. Terkait dengan periswa ini, Hendriana telah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan proses evakuasi pada warga terdampak. Para personal kepolisian juga melakukan olah TKP pasca kejadian. Sementara itu Kapolda, Papua Barat, Injen Paul Daniel Tahimonang Seri Tonga menyatakan, para warga di lokasi kejadian menjalani trauma healing. Trauma healing dimaksudkan agar petugas yang berasa terancam dapat kembali bekerja seperti biasa. Kegiatan ini diberikan kepada guru, aparat pemerintahan distrik dan kampung serta masyarakat. Sebelumnya diberitakan, para pelaku membakar gedung SMP Negeri, kantor distrik Kramo Mongga, dan panggung yang disiapkan untuk upacara penjara memperingati HUD RI. Selain itu, dalam periswa ini, Kepala Distrik Kramo Mongga, Darson Hegemur, dianiaya hingga meninggal dunia. Total pelaku berjumlah 25 orang yang membawa senjata tajam berupa parang, tombak, dan panah. Mereka juga mengenakan cadar dan langsung melakukan perusakan di kantor distrik Kramo Mongga. Terima kasih telah menonton! Jalan, jalan, jalan! Bapak distrik sudah luka, panggil dia, petoran ini sembunyi di rumput-rumput, amankan diri. Bukan saya sendiri dengan dia, tidak. Pegawai semua, ada pegawai dengan dia punya istri, anak-anak yang hormat, itu semua amankan diri. Baru Bapak panggil dia, kau bisa jelaskan nanti kau panggil. Kira-kira Mama, Bapak distrik masih ada nafas, oke? Tidak ada kali, Oskar, Oskar langsung saya menunjukkan tempat yang Bapak datang bareng, sudah dapat luka. Ke sana Bapak bilang, Oskar, kau menyanyi. Ini lagu-lagu-lagu ini, saya menyanyi, tiga lagu, langsung Bapak bilang, Oskar, panggup Bapak. Bapak bilang, Oskar, kau duduk buat tanah, terus panggup Bapak. Nanti terus panggup Bapak. Iya, kalau saya lihat, polisinya macam dirumput-rumput begitu. Iya, iya. Masih di lapangan juga, posisi. Itu sudah arah masuk ke kantor distrik itu. Jalan itu? Tidak, hujan, maksudnya itu? Tidak, Bapak. Kok masalah? Karena itu, ada semua langku mati, begitu, panggupan, bubar. Dan tadi, saya lupa dari mana, kami tidak tahu. Nanti sudah luka dulu, Bapak. Panggil Dina. Itu yang bisa kita kasih tahu, Bapak, Dura, di sini. Anggota sudah naik. Sudah naik beberapa trek, ada mungkin sekitar lima trek, ya. Sudah naik dengan Bapak Polres sendiri. Kalau kita tahu, Pak Nandi juga, karena dari coding juga ada. Satu tahun dengan milionan. Karena tadi mungkin pemikirannya, walaupun masyarakat sendiri di situ yang ada marah, Pak, kebanyakan. Ternyata, informasi di Bapak-banyakan itu, kita tidak tahu, karena itu orang dari luar. Itu nyampein Bapak, tahu? Padahal Bapak tidak kenal di luar, Pak. Tidak bisa lihat di luar. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Gelak, Bapak. Kita gelap dalam ini. Lampung mati. Oh, di distrik, lampung mati. Itu tak? Atau doa yang kasih brutal? Doa yang kasih brutal dulu di dalam itu baru kejaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.